Ya tidak terasa satu jam kebersamaan kita di Insert Pagi, jangan lupa nanti kita akan kembali lagi di Insert Siang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Transivi, milik kita bersama. Dan sekarang ada berita terakhir dari konser Tanpa Eliminasi. Halo pemirsa Insert, Assalamualaikum aku rindu. Sekarang nih aku lagi persiapan mau bikin konser nih ceritanya, jadi mau reunian. Buat kamu yang kangen lihat aku nyanyi, sama teman-teman yang lain nyanyi juga, kita mau bikin konser reuni tanpa eliminasi. Jadi gak akan ada tuh yang eliminasi bawa-bawa koper pulang. 16 tahun berlalu sejak mengikuti salah satu ajang pencarian bakat, kehadiran rindu dan kawan-kawan di konser reuni tanpa eliminasi Jumat besok, akan mengobati kerinduan para penggemar mereka di Santero Nusantara. Apalagi ketika rindu bermetamorfosa jadi sosok yang jauh berbeda. Rindu yang dulu tampil seksi, kini teguh dengan tudung islami. Dan saat disambangi tim Insert di kediamannya di kawasan pesanggerahan Bintaro, rindu tampak antusias untuk persiapannya jelang konser seperti berikut ini. Oke, ini udah masuk ke rumah. Nah, kebetulan dia anak aku, aku sengaja... Eh, kakinya jangan gini dong. Aku kasih handphone biar dia anteng. Nih, aku mau kasih lihat persiapan kostum aku buat nanti hari Jumat, tanggal 10 jam 8 malam. Tapi ini hanya baru alternatif aja beberapa, karena aku juga masih pusing. Aku sengaja pilih motif-motif yang kelihatan muda, karena kita sudah tidak muda lagi. Berhubung aku ikutan ajang berbakat itu sekitar umur 19 tahun loh. Sekarang aku ya anggaplah 20 tahun. Misalnya yang di studio kita tuh nanti ada berempat. Aku, Lia, Miki, dan Adi. Sisanya, yang lain itu semua live secara langsung di rumah masing-masing. Gitu aja sih kendalanya. Mudah-mudahan sih aku berharap tidak ada kendala teknis seperti sinyal, atau memang videonya lancar. Itu sih harapan aku. Meski telah lama berlalu, kehidupan rindu dan finalis lainnya selalu jadi magnet yang mengulik penasaran banyak orang. Apalagi ketika mereka sudah cukup lama menepi dari hingar-bingar panggung hiburan. Sejak menikah 2011 lalu, kesibukan rindu sebagai penyanyi hingga bintang peran nyaris terhenti. Terutama ketika dirinya dianugerahi anak pertama di tahun 2013 yang mengubah kehidupan rindu. Jadi ini anak aku yang pertama, namanya Naura, say hi. Yang satu lagi di belakang, dia agak malu-malu namanya Naira. Sini nak, sini, say hi. Hai. Tadi suami aku juga sudah berangkat kerja, jadi aku tuh nikah 2011, terus 2013 lahir yang pertama, 2015 lahir yang kedua. Langsung panen aja dua, yang ketiga langsung stop dulu. Aku tuh bilang ke mereka, aku suka nyanyi kan sama mereka, terus dia tanya, kok mami suaranya bagus? Katanya gitu. Ya aku gak punya video untuk memperkenalkan mereka, untung sekarang ada Youtube kan. Terus kamu lihat mami nyanyi gak di Youtube? Iya. Gimana bagi? Bagus. Baginya seksi. Menjalani peran sebagai istri dan ibu bagi dua buah hatinya, serta menyibukkan diri di dunia bisnis, rindu tak serta-merta meninggalkan dunia musik. Meski tak melakoni sendiri, rindu menurunkan kecintaan terhadap dunia serupa pada anak pertamanya, yang tampil apik saat ditantang bermain piano. Karena dia suka piano, kita dengar yuk dia nyanyinya gimana. Eh nyanyi, main pianonya. Sok teh. Itulah dia. Jadi obsesi, maminya dulu lagi kecil gak bisa piano. Jadi ke dia deh. Menyalurkan obsesi yang tak kesampaian pada sang buah hati, konser reuni bagai kesempatan emas bagi rindu untuk beraksi di depan serot kamera lagi. Dan bagi yang sudah lama tak melihat aksi mereka, rindu mengajak setiap penggemar untuk ikut berpartisipasi dalam konser reuni nanti. Nah pemirsa insert, itulah dia tadi kegiatan aku dan persiapan aku menjelang konser reuni tanpa eliminasi tersebut. Jangan lupa saksikan konser kita yaitu konser reuni tanpa eliminasi hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 8 malam. Beli tiket yang sebanyak-banyaknya di insertlife.com slash konser reunian. Sampai ketemu Sarangheo. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!